Artis Dawiyah Zaida dan tunangannya Muhammad resmi dipindahkan dari ruang penyidik ke rumah tahanan Direkturat Reskrimum Narkoba, Polda Metro Jaya, Kamis Siang. Kedua tersangka penyalahgunaan narkoba ini rencananya akan mendekam selama 20 hari mendatang. Sementara kakak Dawiyah, Sheehan yang juga menjadi tersangka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk menjalani rehabilitasi rawat inap. Hal ini dikarenakan Sheehan menderita tuberkulosis stadium 3. Begitu pula dengan istri Sheehan, tersangka Koury Gita, yang tengah hamil 6 bulan akan dipindahkan ke rumah sakit Sespima untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan yang 2, yang inisial D dengan B, ini adalah tersangka, sudah kita lakukan penahanan, hari ini akan kita masukkan ke sel, ke ruang tahanan. 16 Februari, polisi menciduk anak-anak pendang Dut Senior Elvi Sukaisi di rumahnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Dari penggerbakan itu, polisi menyitabaran bukti 2 klip sabu sebesar 0,46 dan 0,45 gram. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, serta pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. iras angkra ini, Agus Fahmi, melaporkan untuk NET.